Hai kembali daring dengan buah nah 79 materi kali ini saya akan coba kasih video tutorial bagaimana cara mengisi atau membuat jurnal penutup atau closing jurnal entries pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan untuk laporan aruskas kemudian raca perubahan modal dan seterusnya kebelakang untuk tahapan terakhir ini ini kita kita akan coba membuat laporan jurnal penutup dikenal dengan istilah jurnal penutup atau closing jurnal entries jurnal penutup ini adalah jenis jurnal yang nantinya akan dibuat pada akhir perode jadi pembuatan jurnal ini nantinya akan menutup segala jenis akun-akun yang bersifat sementara jadi saya ulangi bahwa pembuatan jurnal penutup ini ini nantinya akan menutup segala jenis akun-akun yang bersifat sementara kemudian fungsi jurnal penutup ini adalah menutup akun-akun dan dengan adanya penutupan akun-akun maka di awal periode akutansi nominal saldo yang akan dikembang apa nominal saldo yang akan yang ada akan dikembalikan menjadi nol jadi beberapa jenis akun yang akan ditutup tersebut ini tergolong di dalam akun pembuat pembantu modal seperti akun laba rugi ada akun private serta akun nominal seperti akun leban dan pendapatan nah setelah kita tahu apa fungsi dari jurnal penutup penutup ini ini tujuan dibuatnya jurnal penutup ini ada beberapa apa secara singkat ini akan saya sampaikan ada beberapa tujuan dari jurnal penutup itu yang pertama adalah secara garis besar jurnal penutup ini bertujuan adalah bahwa jurnal penutup ini adanya akan mempereset atau mengembalikan nilai saldo kembali menjadi nol di setiap akun-akun sementara dan akan menutup saldo tersebut kemudian yang kedua yang kedua bahwa jurnal penutup ini akan memberikan sebuah gambaran akun saldo yang tepat untuk berada di sebuah air periode nantinya jadi jumlah saldo yang ada akan setara dengan selaporan yang ada di dalam raca kemudian tujuan yang lain adalah bahwa jurnal penutup ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi dan nominal keuangan sebuah badan usaha setelah penutupan buku dilaksanakan dimana akun yang sebenarnya akan diterapkan berdasarkan harga ekuitas dan kewajiban dan biasanya beberapa akun yang sejatinya membutuhkan jurnal penutup ini ini yang pertama adalah pendapatan kemudian akun beban kemudian saldo laba rugi atau itisar laba rugi dan kemudian antara adalah prive atau pengembalian oleh pemilik nah baik disini akan saya sampaikan ya yang pertama masih udah berasti ya bahwa setiap penanggalan apa setiap penanggalan jurnal penutup ini selalu ditandai dengan tanggal 31 dan Desember di periode Desember itu pasti bisa kasih contoh kemudian nanti ya kalian bisa lanjutkan di rumah yang pertama tadi kita sebutkan bahwa yang pertama yang perlu kita tutup di sini adalah akun pendapatan jadi yang pertama kita akan buat jurnal penutup untuk menutup semua jenis pendapatan dari akun kode 4 sampai kode 9 kemudian yang kedua kita akan buat jurnal untuk beban atau untuk menutup seluruh beban sehingga saldo-saldo pendapatan saldo beban ini nantinya akan jadi nol kemudian yang ketiga ini kita akan buat prive atau pengambilan pemilik lah ya pengambilan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya ini kita akan buatkan jurnal juga nanti dan yang terakhir adalah yang akan kita buatkan jurnal penutup itu adalah saldo laba rugi atau ikhtisar laba rugi oke jadi ini akan kita buatkan jurnal ada 4 poin yang akan kita buatkan jurnal yang pertama kita akan coba memasukkan jurnal seluruh pendapatan jadi yang pertama kalian masukkan di sini akun-akun pendapatan dari kode 4 ya saya ulangi ya ini date tolong nanti kalian buatkan untuk menuliskan tanggal setiap transaksi ini pembuatan jurnal selalu diberikan tanda atau selalu diberikan penanggalan tanggal 31 kolom deskripsi nanti kalian masukkan nama-nama akun ya dalam bentuk jurnal ya deskripsi ini digunakan untuk menuliskan nama akun dalam bentuk jurnal ref ini nanti kalian masukkan untuk kode akunnya debit ini untuk masukkan saldo debit kredit untuk masukkan saldo kredit oke yang pertama kita akan masukkan pendapatan kalian bisa lihat di apa bisa dilihat di waksi setelah pph kalian semua masukkan dari kode 4 ini ya berarti batasin ini batasin ini ke bawah kita buatkan jurnal batasan ini ke bawah oke ya yang pertama kita akan buatkan jurnal untuk mencatat seluruh atau untuk menutup seluruh pendapatan jadi masukkan seluruh pendapatan-pendapatan dari kode akun sat kode dari kode akun 4 sampai kode 9 yang masuk dalam kategori pendapatan itu apa saja silahkan kalian masukkan jadi sekali lagi kode akun 4 sampai 9 masukkan disini saya ambil contoh disini ada pendapatan seles ya seles seles kalian masukkan tadi bahwa saldonya lihat di apa di worksheet setelah pph ini sebesar 1 miliar 500 ini di kolom kredit ya dia masuk di kolom kredit ingat bahwa jurnal penutup ini juga dikenal dengan istilah jurnal pembalik jadi disini dibalik kalau tadi seles ini saldonya ada di kolom kredit maka di jurnal penutup atau jurnal pembalik ini ini kalian masukkan di kolom debit ya jadi sekali lagi bahwa jurnal penutup ini dikenal juga dengan istilah jurnal pembalik artinya misal contohnya kita akan buatkan jurnal untuk menutup seluruh pendapatan yaitu yang pendapatan dari kode 4 sampai kode 9 silahkan kalian masukkan seluruh pendapatan disini seluruh akun pendapatan disini dari kode akun 4 sampai 9 masukkan masukkan saldonya di kolom debit ya kalau pendapat kalau di di worksheet kita lihat bahwa untuk pendapatan ini saldonya dia di kredit seluruh pendapatan dia saldonya di kredit ya Nah karena dia masuk jurnal penutup artinya sudah penutupan maka kalian balik saldonya kalau yang di tadi di mana di worksheet dia saldonya di kredit maka disini kalian masukkan semua saldonya debit jadi seluruh pendapatan kalau masukkan di kolom debit disini ya ada sales ada 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 apa tadi potongan pembelian ada pendapatan bunga seluruhnya masukkan di kolom debit disini kalau masukkan bla 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 kemudian di kredit kalian tutup akun ini dengan income summary atau laporan itisar laba rugi jadi misalnya sales akun sales apa-apa nomornya berapa 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 kemudian disini di kolom kreditnya kalian tutup jurnal ini dengan income summary atau tutup dengan dengan saldo kredit di sini dengan income summary jumlahnya disini berapa nanti kalian total sulur sini yang di kolom debit total berapa jumlahnya kemudian letakkan di kolom kredit income summary sehingga nanti jurnalnya punya adalah sales apa-apa-apa pada income summary disini ya jadi ini untuk jurnal untuk mencatat atau untuk menutup pendapatan ya jadi saya lagi yang pertama jurnal penutup ini adalah kita akan coba untuk menutup atau untuk membuat jurnal pendapatan atau menutup pendapatan di sini tanggal 31 Desember sini masukkan seluruh pendapatan dari kode akun 4 sampai kode 9 kalian masukkan semua disini kalian masukkan kemudian saldonya kalian masukkan di kolom debit karena ini jurnal penutup adalah jurnal pembalik kalau di worksheet semua pendapatan dia masuknya di saldo kredit karena sudah masuk ke jurnal penutup ini maka kalian masukkan saldonya di debit nah saya kasih trik jika kalian susah menganalisa mana-mana yang masuk dalam kategori pendapatan ini saya kasih trik untuk menganalisa bahwa ini ada pendapatan kalian masukkan dari kode akun 4 sampai kode 9 yang saldonya di kredit itu berarti dia adalah pendapatan jadi kalian masukkan semua akun-akun pendapatan disini dari kode 4 sampai kode 9 yang saldonya ada di kredit kalian masukkan ini yang semua saldonya ada di kredit ini pasti dia pendapatan ini kalian masukkan semua masukkan semua di kolom sini ya nah kemudian saldonya letakkan di kolom debit kalau tadi asalnya dia di kolom kredit setelah masuk di jurnal penutup dia akan berubah saldonya menjadi saldo debit jadi ciri-ciri untuk menganalisa bahwa itu adalah pendapatan kalian cari saja di worksheet setelah PPH yang saldonya ada di kolom kredit berarti dia masuk di jurnal pendapatan ini nah setelah sudah kamu masukkan semua kalian jumlah kemudian jurnal ini akan ditutup dengan income summary jumlahnya ini samakan dengan penjumlahan disini jadi jumlah disini kamu masukkan di income summary sehingga seller blablabla pada income summary jumlahnya sekian disini oke selesai ya untuk pendapatan kemudian yang kedua kita akan coba untuk membuatkan jurnal untuk menutup beban nah untuk beban ini saya kasih sampel satu tadi bahwa untuk beban ini eh untuk pendapatan tadi bahwa saya sampaikan bahwa untuk membuat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan disini kalian ambil semua semua akun-akun yang saldonya di kredit nah kalau jurnal membalik untuk beban ini kebalikan jadi semua akun yang ada di kolom debit itu masuk dalam kategori beban sehingga disini di kolom debitnya kalian masukkan income summary kalau tadi income summary ada di kolom kredit sekarang kita balik income summary ada di kolom debit di kolom kreditnya disini kalian masukkan seluruh akun bebannya yaitu seluruh kode akun dari kode 4 sampai kode 9 yang masuk dalam kategori beban dimasukkan kesini semua nah kategori beban ini kalau ciri-cirinya kebalikan dari akun pendapatan kalau akun pendapatan tadi ciri-cirinya adalah saldonya semua ada di kredit kalau akun beban adalah semua akun yang saldonya di debit maka masuk kategori akun beban sehingga kalian masukkan semua disini nah kemudian kalau sudah dimasukkan masukkan saldonya nah saldonya masukkan di kolom kredit kalau tadi akun pendapatan saldonya masukkan di debit sekarang kalau akun beban masukkan di kolom kredit nah kalian masukkan semua semua kode akun dari kode 4 sampai 9 yang masukkan di kategori beban masukkan semua disini semua kemudian saldonya dimasukkan di kolom kredit semua setelah semuanya kalian masukkan kalian jumlah jumlahnya letakkan di income summary debit disini sehingga nanti jurnalnya adalah income summary pada sales rate tour apa 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 dengan jumlah debit dan kredit ini harus balance kemudian oke itu untuk akun beban sekarang kita akan coba untuk menutup prive ya bahwa disini kita ada prive ya pengambilan pemilik ya ada pengambilan oleh pemilik prive jurnalnya adalah Tuan Suryono Kapital artinya modal Tuan Suryono otomatis modal akan berkurang karena diambil ya untuk pengambilan prive sehingga Tuan Suryono Kapital itu ada di debit Tuan Suryono Drawing prive nya itu ada di kolom kredit karena bagi Tuan Suryono ini adalah pengambilan pribadi sehingga pemasukan baginya untuk menutup untuk menutup pengambilan pribadi jurnalnya adalah Tuan Suryono Kapital pada Tuan Suryono Drawing besarnya debit dan kredit ini berapa kalian lihat di worksheet setelah PPA berapa berapa prive yang diambil oleh Tuan Suryono ini nah ini Tuan Suryono Drawing nah ini berarti ini ya Tuan Suryono Drawing 23.100.000 kalian masukkan disini Tuan Suryono Drawing oke kita masukkan disini nah modalnya juga pun akan berkurang sebesar yang sama oke lah ini bisa saya kasih contoh langsung kemudian yang terakhir yang terakhir adalah jurnal untuk menutup laba rugi ya jurnal untuk menutup laba rugi laba rugi disini maksudnya adalah jurnal untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan disini dengan jumlah beban disini ya jadi kalian hitung jumlah pendapatannya berapa atau income summary di pendapatan ini berapa kemudian income summary di jurnal beban ini berapa ya jadi ini rumusnya adalah income summary income summary yang di pendapatan berapa ini berapa kemudian income summary yang di beban yang di beban ini berapa ya kalian masukkan kalian masukkan berapa kemudian kalian cari selisih selisihnya banyak mana apakah banyak income summary yang di pendapatan atau income summary banyak di beban nah selisihnya berapa kalian masukkan kesini ya kalian masukkan kesini kemudian di kolom kredit kalian tutup dengan modal Tuan Suryono otomatis modal akan bertambah dengan adanya selisih laba dari selisih antara pendapatan dan beban ini ini akan mempengaruhi modal kalau disini ternyata laba lebih besar dari pendapatan otomatis disini akan menambah modal tetapi kalau disini mengalami kerugian antara income summary yang di pendapatan itu ternyata lebih kecil dari income summary yang di beban berarti disini kita balik Tuan Suryono di kolom debit tetapi kan dari hasil pertama sudah kita ketahui bahwa untuk wirastri ini kita ada laba artinya saya langsung buatkan saja jurnalnya income summary pada Tuan Suryono jumlahnya silahkan kalian ambil selisi antara income summary yang di pendapatan ya income summary yang di pendapatan dengan income summary yang ada di beban selisihnya berapa kalian masukkan kesini kalau sudah kalian total jumlah debit kreditnya ada berapa ini harus balance namanya jurnal itu harus balance ya harus balance nah saya rasa ini mungkin yang bisa saya kasih materi penugasan daring untuk kelas 2 semoga ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam santun dari buana 79